Intro Dari 32 orang warga yang terindikasi positif COVID-19 di Batubara, 14 orang telah sehat dan pulih kembali. 18 orang yang positif masih dalam proses penyembuhan dengan isolasi mandiri. Dari semua kasus 70% orang tanpa gejala, sedangkan 30% dari perjalanan di luar daerah Batubara, termasuk yang bekerja di Medan. Menurut jurubicara GTPP COVID-19 Batubara, Wahid Kusyairi, semenjak ditemukan warga Batubara yang positif COVID-19 pada bulan Juni sampai Juli, terjadi penambahan secara drastis, sehingga Batubara masuk di zona merah. 14 orang yang sembuh diberi vitamin dan tidak memakan biaya yang mahal, justru yang mahal adalah perlengkapan alat pelindung diri dan peralatan medis. Besaran biaya yang digunakan belum bisa diuraikan seluruhnya, karena masing-masing OPD menganggarkan biaya untuk penanggulangan COVID-19. Pemkap Batubara menghimbau agar masyarakat Batubara tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker saat keluar rumah. Anggaran itu kan relatif ya, kan bisa kita siasati. Pemeriksaan kan tidak mesti langsung, kan begitu. Tetapi ada satu hal, di situ yang pesakit ini sekarang, yang isolasi sekarang itu kan dibantu oleh pihak-pihak terdiga untuk konsumsi mereka. Artinya lebih besar biaya pemantauan daripada perobatan, Pak Gadis ya? Ya itu lihat kasusnya. Lihat kasusnya. Kalau kasusnya di rumah sakit ya tidak. Kalau di pemantauan ya mungkin ya sekedar fitamin kan begitu dia kan. Fitamin. Kemudian kalau dia merasa bahwa dia ingin melakukan pemeriksaan, ya tentu petugas kita harus memakai APD yang lengkap kan begitu dia. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sub indo by broth3rmax